Hai um swastiastu balagi dengan saya dokorda udiana ninja pemayut hari ini topik saya adalah topik pengungkah ya adalah tutur-tutur di padang ambengan dalam bahasa Indonesia itu adalah tutur-tutur padang ilala ya tak ada apa dengan i padang ambengan ini dalam kebudayaan Bali kita akan buka di awal ini adalah tutur-tutur di ambengan ya di samping saya ini tumbuh sebuah ambengan di ambengan ya di ambengan ini ternyata sesapannya atau dalam bahasa alam yaitu sangat unik kita akan membuka kita mulai dari tutur-tutur di padang ambengan ada apa dengan i padang ambengan apa gunanya dia terhadap masyarakat Bali apa tutur guna i ambengan bagi masyarakat Bali kemudian guna ambengan dalam yang ritus-ritus upacara rakyatnya di Bali kemudian guna ambengan ya ketika digunakan untuk kebutuhan manusia kemudian dimana dia digunakan dimana dia dimanfaatkan dan apa tutur-tutur yang ada di ambengan ini dan apa keputusan ambengan itu bagi kebudayaan Bali atau bagi masyarakat Bali ya kita saksikan fakta-fakta yang ada di lapangan ya dan bagaimana dia tumbuh ya kebetulan saya hari ini ada di sebuah namanya telaga ya yah telaga di samping yah telaga ini tubuh ambengan gompot ya saya mulai bertanya apa kegunaan ambengan dalam kehidupan manusia dan kenapa dia dimanfaatkan dan kenapa dia mungah di sastra-sastra ya kenapa dia disebutkan di sastra-sastra kuno kenapa dia disebutkan atau digunakan di masyarakat dalam kehidupan nah kita akan membuka tutur itu di awal ini dan ini akan berlanjut terus sampai kita melihat dan menyapanya atau mesapan dia punya ambengan mengguna apa baik kita kita saksikan nah di hadapan saya ini tumbuh di ambengan masih kecil ya dia meramat menjalar sampai dia panjang dan bisa digunakan ya Nah dia tumbuh seperti ujung tombak ya kita saksikan ini tumbuhnya ujung tombaknya ya ujungnya itu berwarna hitam ya kemudian di tengah ujung yang berwarna hitam seperti tombak itu itu berwarna merah kemudian daunnya ini berwarna hijau wilis namanya ya kemudian kalau dicabut ya di cabut ya dia akan putih ya jadi putih ya putih merah hijau ya batangnya itu putih setelah akar ya batangnya agak kemerahan kemudian dia warna hijau wilis kemudian di ujungnya itu dia merah lagi kemudian ujungnya itu hitam nah ada apa-apa filosofisnya apa kegunaan di ambengan ini kita akan nutur-nutur terus ya nutur-nutur di padang ambengan ini sampai kita melihatnya di dalam bentuk-bentuk banten ya itu bentuk-bentuk upakara ya dimana dia diletakkan di mana dia digunakan dimana dia ditempatkan baik selanjutnya kita akan melihat fakta-fakta dan kegunaannya bagi manusia dalam pelaksanaan upacara ya baik itu upacara yatnya ya upacara manusia yatnya masukkan upacara di pura-pura ya upacara di ngaben yaitu pitrayatnya ya juga struktur tumbuh ya kita baru bercerita si punya ambengan ini ya ya ada apa dengan punya ambengan ini ya apa keunikannya ya kita perhatikan ini ya nah di ujung ini ujung ambengan itu ada warna merah ya ada warna merah kemudian warna hitam ya nah di ujung ambengan inilah tirta apa namanya tirta itu jatuh ya menurut mitosnya ya tapi mitos itu kita akan lihat ya digunakan untuk apa i punya ambengan ini ya i punya hilalang bahasa baliknya punya ambengan ya saya minta izin mencaput satu ya nah ya akarnya berwarna putih yang masuk ke perdiwi ya putih kemudian faktanya batangnya merah ya daunnya hijau wilis ini namanya hijau wilis ya hijau wilis kemudian ujungnya nah itu ujungnya warna merah lagi dan paling atas itu berwarna hitam seperti tombak ya jadi kalau dia lurus gitu jadi berujung kuncing ya nah ini saya hanya membuktikan saja bahwa ketika dicabut bahwa yang ke perdiwi itu berwarna putih ya ini ada filosofis dari masyarakat yang disembunyikan oleh leluhur ya tapi ada apa dengan ambengan ini apa gunanya nanti kita akan lihat sambil tutur-tutur ambengan ini tutur-tutur i padang ambengan ya dapat kita saksikan kegunaannya di masyarakat selamat menikmati